Terima kasih Pak Gubernur telah membantu kami, semoga disabilitas bisa jaya lagi. Bantuan alat mesin jahit, mesin obras, mesin nesi dan mesin bordir diserahkan oleh Gubernur Rohidin pada Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Sehati atau LPPDS, Kecamatan Padangkapuk, Bengkulu Selatan, Minggu 8 Oktober 2023. Kita menyerahkan satu paket peralatan mesin jahit lengkap pada LBK, Bengkulu Selatan, Loka Bina Karya. Ini untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus disabilitas. Jadi kita harapkan nanti melalui penagakan jalan transimigrasi, anak-anaknya akan dilatih dengan instruktur untuk memiliki kemampuan menjahit. Dan alat mesin jahitnya sudah cukup mudah, sebagian sudah pakai menggunakan listrik, sehingga nanti kalau memang kondisinya disabilitasnya kira-kira bisa tetap bisa bekerja. Mudah-mudahan dengan program ini mereka memiliki kemampuan, keterampilan, sehingga pada akhirnya mandiri. Pemuda-pemudi disabilitas ini akan dibimbing untuk belajar menggunakan alat mesin jahit yang diberikan dengan mendatangkan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Terima kasih. Terima kasih.